Senyuman Dewa Pedang Seri 10 dari 10 Pendekar Alis Jilid 5 Bagian 5 Malam yang gelap di musim semi, hujan membasahi seluruh tanah perbukitan Gunung Pasan. Hujan di musim semi memang selalu mendatangkan kemurungan, apalagi bila berada di Gunung Pasan, tanah perbukitan yang sepi, jalan setapak yang berliku-liku, tebing dengan lumut yang hitam. Banyak kejadian tragis yang menimpa para jago kenamaan dunia persilatan, terkubur di balik lumut tebal itu, entah berapa banyak kuntum bunga yang gagal mekar dan berubah jadi lumpur. Di atas tanah berlumpur tersisa bekas telapak kaki, tertinggal ketika hujan berhenti. Malam ini hujan turun dengan derasnya. Hujan turun begitu deras hingga membentuk lapisan kabut berwarna putih, di ujung jalan setapak yang berliku-liku, berdiri sebuah cukaan, kuil kaum tosu, sudah lama tak ada yang berziarah ke sana, jarang ada orang berkunjung ke sana hingga suasana angker di masa lampau kini mulai memudar. Semenjak jago pedang dari Bukit Pasan yang sangat menggetarkan sungai telaga dengan ilmu pedangnya si Capkau Jiuhawa Ehang Wuliukiam, 49 jurus ilmu pedang Tarian Hau, Kuto Jin, lenyap tak ada kabar beritanya, anak muridnya membubarkan diri. Dengan bubarnya para anggota kuil itu, lambat laun kuil itu pun sepi dan terpencil, yang tersisa hanya cerita serta bekas guratan pedang di atas lapisan lumut. Dalam dua tahun terakhir, setiap menjelang malam bulan Purnama, para pemburu dan pencari kayu yang berdiam di sekitar sana kerap menyaksikan dari dalam ruang cukaan itu lamat-lamat muncul secercah cahaya lentera. Ada lentera berarti ada orang. Siapa yang tinggal di situ? Kenapa? Ketika hujan turun dengan derasnya, kembali cahaya lentera muncul di tempat itu. Seseorang duduk di bawah cahaya lentera, ia bukan anggota Pasan Bun, juga bukan seorang Tosu. Ternyata orang yang berdiam di kuil tokoan yang hening dan telantar selama dua tahun ini adalah seorang Hwasyu. Seorang Hwasyu yang sering tidak makan sampai berhari-hari dan tidak mandi selama berbulan-bulan. Bahkan Hwasyu ini tidak bicara dengan siapapun sepanjang tahun. Malam itu ternyata ada dua orang lagi yang muncul dalam cukaan itu. Dua orang itu mempunyai perawakan seimbang, mengenakan jas hujan berwarna hitam dengan topi bulu berwarna hitam pula, topi lebar dikenakan rendah hingga nyaris menutupi seluruh mukanya. Berjalan dari jalan setapat yang meliuk-liuk hingga ke tempat itu, entah berapa banyak rontokan bunga yang mereka injak hingga hancur, salah seorang di antaranya kelihatan amat lelah, sementara seorang yang lain harus sering berhenti untuk menggandengnya. Hwasyu di bawah lentera itu tahu kedatangan mereka. Tapi ia tidak bergerak, berpaling pun tidak. Walaupun cahaya lentera berkedip terhembus angin, Hwasyu itu tetap tidak bergeming, bahkan bereaksi pun tidak. Menanti kedua orang itu menyeberangi halaman di depan cukaan dan tiba di depan rumah kecil itu, Hwasyu itu tetap tidak menunjukkan reaksi apapun, seakan sedang bersemedi. Ketika ketukan pintu tidak ditanggapi, dua orang yang sedang kehujanan itu segera membuka pintu ruangan. Walaupun cahaya lentera tidak terlampau terang, namun lebih dari cukup untuk menerangi wajah kedua orang itu, juga menerangi mulut serta janggut mereka yang disembunyikan di bawah topi bulu. Janggut kedua orang itu runcing dengan guratan halus dan lembut, bibir mereka pun indah dan menawan. Hanya perempuan yang memiliki bibir semacam ini, perempuan dengan bibir seindah itu jelas perempuan yang memiliki daya tarik luar biasa. Dua orang perempuan cantik, di tengah malam hujan deras naik ke bukit pasan untuk bertemu seorang Hwasyu yang duduk bersemedi. Apakah mereka sudah gila? Atau punya penyakit? Kalau mereka tidak gila, tidak berpenyakit, kedatangannya pasti karena suatu masalah yang gawat dan serius. Persoalan apa yang telah memaksa kedua perempuan cantik itu naik ke atas gunung sepi untuk bertemu seorang Hwasyu? Ketika kedua orang perempuan datang menemui seorang Hwasyu, peristiwa apa yang bakal terjadi? Hwasyu yang belum kelihatan tua itu masih duduk tenang bagaikan pendeta tua. Perempuan yang berjalan lebih cepat, kondisi badannya lebih baik dan perawatannya lebih tinggi, menggerakkan tangannya yang putih, gerakan yang indah bagai seorang penari, melepas topi bulu yang dikenakan di kepalanya, ketika tangannya diayunkan, butiran air hujan segera berhamburan dari topinya, di bawah cahaya lentera, butiran air itu mirip seuntai mutiara yang berkilauan. Rambut panjangnya yang semula terikat di balik topi segera terurai bersama dengan rontoknya butiran air hujan, lagi-lagi menutupi separoh wajahnya, tapi separoh wajahnya yang lain terlihat jelas, alis matanya yang hitam memajang, matanya yang haius bening dengan sekulung senyuman yang lebih cerah daripada matahari di musim semi. Huwasyo itu tetap duduk tenang dengan mata memandang hidung, memandang ke hati, seakan tidak melihat di hadapannya telah berdiri seorang perempuan cantik. Kelihatannya perempuan itu kenal si Huwasyo, malah dengan sikap yang ramah dan hangat berseru, Huwasyo, orang lain bilang kau losik, Jujur, walau di dunia terdapat sepuluh laksa manusia, paling tidak ada 9.999 orang mengatakan kau jujur, setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, tapi menurut aku, kau sama sekali tidak jujur. Perempuan ini memiliki perawakan tinggi semampai, ayu dan indah, bahkan gerak-geriknya halus dan lembut. Hanya perempuan keturunan bangsawan atau berpendidikan tinggi yang memiliki penampilan seperti ini. Tapi begitu ia mulai berbicara dengan Huwasyo Rudin yang aneh dan misterius itu, sikapnya tiba-tiba berubah seperti seorang nikoh cilik yang tiap hari luntang lantung dalam kudiah Huwasyo. Bagian mana yang tidak jujur akhirnya Huwasyo itu buka suara. Terhadap orang lain kau mengaku hendak bersemedi di gunung Gautaisan, tapi kau justru bersembunyi dalam cukaan ini. Untuk menemukan kau, aku mesti naik ke langit turun ke bumi sampai berbulan-bulan sebelum akhirnya menemukan kau. Coba katakan, apakah ini jujur Huwasyo itu menghela nafas panjang? Mau apa kau mencari? Aku tanyanya dengan wajah masam, aku toh tidak suka makan kuah daging. Ternyata perempuan ini tak lain adalah si kuah daging yang belakangan termasuk renamanya karena kenakalan serta keusilannya. Bahkan belakangan ada orang yang secara diam-diam memberi julukan lain kepadanya, si gula manis terbungkus kulit kerbau. Padahal kau seharusnya mengerti, aku mencarimu sudah pasti bukan kejadian baik. Omi Tohub, semoga Buddha melindungi, aku hanya berharap kedatanganmu kali ini bukan lantaran urusan jelek. Tidak, malah bagus sekali. Oyaa kedatanganku karena ingin mewujudkan cita-citamu melakukan perbuatan setiakawan, amal serta menanam kebajikan. Bila kau bersedia melakukan dua kali lebih banyak, cepat atau lambat cita-citamu menjadi seorang hohan pasti akan terwujud. Jadi hohan, hohan pencuri ayam si kuah daging mengedipkan mati sambil tertawa cetikikan. Jadi hohan pencuri ayam pun bagus, besar atau kecil tetap seorang hohan, tidak selisih banyak jika dibanding Chiang Leong Kuhau, mencinakan naga menaklukan harimau, Sio Chia, ampunilah aku kali ini, kau kira aku benar-benar tak tahu apa maksud kedatangan kalian jadi kau tahu biarpun dipikir pakai pantat juga aku tahu, kalian datang pasti lantaran Liu Xiaohao hilang bukan? Maka sengaja minta aku pergi mencarinya. Namun aku tak akan melakukan perbuatan tolol itu, tiba-tiba sorot metisi kuah daging berubah, bahkan seakan mengandung perasaan gelisah dan cemas. Kau memang tidak salah duga, Liu Xiaohang memang lenyap, hanya saja berbeda dengan keadaan sebelumnya, apa bedanya sebelum kepergiannya, ia tidak mengajakku cekok, kepergiannya juga bukan lantaran perempuan lain. Sesaat sebelum pergi, aku sempat bertemu dengannya, konon ia pergi lantaran seorang sahabat karibnya tiba-tiba lenyap, ia ingin pergi ke tempat yang jauh sekali untuk mencari jejaknya, bahkan besar kemungkinan akan menjumpai marah bahaya, tampangnya seperti orang yang mau menangis. Katanya pula, sebetulnya aku sudah memutuskan untuk ikut pergi bersamanya, tapi diam-diam ia telah mengeluyur pergi, sejak itu, berita tentang dirinya hilang tak berbekas, coba, membuat cemas tidak-tidak, sedikit pun tidak mencemaskan, aku pernah meramal nasibnya, ia tak berakal mati, bagaimanapun juga kau harus pergi mencarinya, kenapa? Karena kau adalah sahabat karibnya, siapa yang tidak tahu Losit Hwasyo adalah sahabat karib Liok Xiaohong, jika ia menjumpai bahaya dan kau menolak pergi mencarinya, apakah kau tidak takut orang lain akan mati? Karena Geli Hwasyo ini memang pendekar pengelana nomor wahid dari kalangan Buddha, orang memanggilnya Losit Hwasyo. Konon sepanjang hidup ia tak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak jujur, tapi bila ada orang memaksanya bicara jujur, kemungkinan besar dalam waktu singkat orang itu sudah tak sanggup membuka mulut lagi. Suatu ketika ia naik perahu menyeberangi sungai Wongho dan bertemu kawanan penyamun, ia bilang kantongnya kosong tak ada isinya, penyamun pun percaya perkataannya, ketika mereka pergi, ia segera menyusulnya sambil mengaku ia berbohong, bahkan menyerahkan uang perak yang dimilikinya kepada penyamun itu. Keesokan harinya, kawanan penyamun itu ditemukan tewas secara misterius dalam serangnya. Untuk menarik perhatian orang, si kuah daging telah bersilat lidah mengemukakan banyak hal, sayang Losit Hwasyo seakan tak mendengar perkataannya itu. Percuma kau banyak bicara, aku sudah bilang tidak pergi sampai mati pun tetap tidak pergi, sungguhkah sungguh tidak bohong tidak, si kuah daging menghelah hapas panjang. Kalau begitu terpaksa aku harus bercerita, setelah menarik nafas panjang, ia mulai bercerita, dulu ada seorang Hwasyo, orang bilang ia sangat jujur, selama hidup tidak pernah makan barang berjiwa, terlebih tak pernah dekat perempuan bila bertemu perempuan, melirik pun tak berani ia lakukan, sebab sekali memandang, paling tidak ia akan memandang tujuh delapan ratus kali. Suatu kali, ternyata ia mulai berbicara soal cinta dengan seorang gadis, gadis cilik itu bernama Siowatusi Kedelai Kecil. Latar belakang kehidupan gadis cilik itu memang sangat mengenaskan, ia lahir dan tumbuh dewasa dalam rumah hiburan, badannya lemah dan penyakitan, maka si Hwasyo yang konon amat jujur ini menaruh simpati kepadanya, kasihan kepadanya. Kalau terbatas kasihan saja sih tidak mengapa, lantaran kasihan tumbuh perasaan cintanya, sekali jatuh cinta habis sudah segalanya. Satu-satunya masalah yang patut disesali adalah ia lahir sebagai seorang Hwasyo, tentu saja mustahil baginya untuk menebus gadis cilik itu dari rumah hiburan dengan uang tebusan ribuan tahil perak, tentu saja ia pun tak bisa merebut gadis itu secara terang-terangan dan membawanya lari dari situ. Maka si Hwasyo yang sedang kasmaran itu terpaksa pergi dengan air mati bercucuran, ia bersembunyi di suatu tempat yang dianggapnya tak mungkin bisa ditemukan orang, menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya. Bicara sampai di sini, si kuah daging menghentikan ceritanya dan menatap wajah Lohsit Hwasyo sambil bertanya, menurut kau, menarik tidak cerita ini? Waktu itu paras Lohsit Hwasyo telah berubah pucat pasi, kemudian baru ia menjawab, tidak menarik, ya, sama sekali tidak menarik, aku paling tidak suka mendengar cerita sedih yang memilukan hati, setelah menghela nafas panjang, katanya pula, cerita ini adalah sebuah kisah nyata. Ada orangnya dan kejadian sebenarnya, Oyea kembali si kuah daging menatap Hwasyo itu, mendadak ia bertanya lagi, tahukah kau, siapa si Hwasyo yang ku ceritakan tadi aku, aku tahu, katakan saja keringat sebesar kedelai mulai bercucuran membasai jidat Lohsit Hwasyo, jawabnya, Hwasyo itu adalah aku si kuah daging segera tersenyum dan menghela nafas panjang. Bagaimanapun Lohsit Hwasyo tetap adalah Lohsit Hwasyo, ternyata ia memang tak pernah berbohong, tiba-tiba ia menarik perempuan bermantel hitam di sisinya itu kehadapan Lohsit Hwasyo, membantu melepas topi bulunya hingga tampak wajahnya yang kurus lemah, dan masah oleh air mata. Coba kau perhatikan, siapa dialosit Hwasyo tertegun. Tentu saja ia tahu siapa perempuan itu, biar langit gersang bumi menua, rembulan sirna bintang berguguran, ia tak pernah akan melupakan perempuan ini. Siaw Tucu, si kedelai cilik. Air mata Siaw Tucu bercucuran membasai pipinya bagaikan biji kedelai. Menyaksikan wajah mereka berdua, sebetulnya si kuah daging ingin tertawa, namun tak sanggup tertawa. Ia bahkan ingin pergi, pergi ke tempat yang jauh, agar mereka berdua bisa melakukan pertemuan tanpa diganggu siapapun, agar mereka saling meluapkan perasaannya tanpa canggung. Belum sempat ia berlalu, tiba-tiba Lohsit Hwasyo berseru, aku pun punya sebuah benda yang ingin kutunjukkan kepadamu. Apa itu Lohsit Hwasyo tidak menjawab, ia hanya menyingkap jubah pendetanya yang lebar dan bobrok itu perlahan, memperlihatkan sepasang kakinya. Sekali lagi si kuah daging tertegun. Ia saksikah sepasang kaki itu tidak mirip kaki, lebih tepat kalau dibilang dua batang ranting pohon yang baru ditebang, selain kurus dan lemah, pada hakikatnya seperti lapu. Yang lebih tak terduga lagi adalah kedua kaki itu telah diborgol dengan seutas rantai yang besar. Gembokan ini buatan Jit Kiyotong, sementara anak kuncinya telah kubuang ke dasar jurang, tak seorang pun di dunia ini yang sanggup membukanya lagi. Lohsit menerangkan, tiap hari dari bawah bukit sana akan datang seorang penebang kayu yang mengantar semangkuk nasi dan sayur serta sebotol air, mengapa kau berbuat begitu tak tahan si kuah daging bertanya. Padahal ia pun tahu, tidak seharusnya ia bertanya, lagi pula pertanyaan itu cuma membuang waktu saja. Seseorang yang hidup terpencil di bawah cahaya lentera, di bawah hujan, di tengah gunung pasan, namun pikiran dan perasaannya justru berada di sisi seorang perempuan yang patut dikasihani, yang hidup di rumah bordil. Dalam keadaan seperti ini, mampukah ia mengendalikan diri? Sanggupkah ia mencegah keinginannya untuk bertemu kekasih hatinya? Jika seseorang yang belum pernah jatuh cinta tiba-tiba jatuh hati, maka luapan perasaan cintanya pasti sukar dibendung, mampukah ia membendung luapan arus cinta yang tiba-tiba menjebol bendungan dan meluap kemana-mana? Bagaimanapun loasit hosio adalah manusia, bahkan hidup dalam dunia persilatan, rasul saja susah membendung perasaan cinta apalagi orang biasa? Itulah sebabnya terpaksa ia gunakan care itu untuk membelenggu diri sendiri, agar tidak menyusahkan orang lain, juga menyulitkan diri sendiri. Kelopak mata si kuah daging mulai basah, basah oleh linangan air mata. Apalagi yang bisa ia katakan? Terpaksa ia pergi dari situ, tak disangka tiba-tiba loasit hosio memanggilnya kembali. Tentu saja dalam keadaan seperti ini sulit baginya untuk pergi mencari Liu Xiaohong, biarpun ia hadir, belum tentu Liu Xiaohong dapat tertolong. Maka ujarnya kepada si kuah daging, biarpun Liu Xiaohong liar, tidak pakai aturan dan suka cengar-cengir, bahkan kadang-kadang kala bicara ngawur dan senaknya sendiri, namun ada kalanya ia pun bicara tulus dan jujur. Suatu ketika dalam mabuknya ia pernah mengucapkan sepatah kata, yang hingga kini tak pernah kulupakan, apa itu ia bilang, dihadapan orang ini, ia tak pernah bicara sembarangan. Kenapa? Karena hanya orang ini yang sanggup membunuhnya, bila sudah tiba saat yang paling berbahaya dan kritis, hanya dia seorang yang sanggup menolongnya, siapa sebonjui soat? Sebonjui soat, baju putihnya bersih bagai salju, perasaannya juga dingin dan membeku bagaikan salju. Sepanjang hidup belum pernah ia mencintai seseorang, sekalipun pernah jatuh cinta, ia tak pernah mau mengenang kembali kisah masa lampau yang memedihkan hati itu. Ia tak punya sanak saudara, juga tak punya teman, bahkan musuh besar pun tak punya, kecuali sebilah pedang, ia tak memiliki apapun. Bagaimana mungkin menggerakkan hati orang semacam ini? Aku tahu, suatu kali hanya gara-gara ingin menjajal apakah kedua jari liuk siau hang mampu menjepit pedangnya, ia bahkan tak segan menantangnya berdua, ujar si kuah daging, ia bahkan tak ragu membantai siau hang. Aku pun pernah mendengar cerita ini, peristiwa itu terjadi setelah kejadian di Yeuleng San Cheng, perkampungan roh, tepatnya tepi siat kiam ti, kolam melepaskan pedang, butong san, tapi ia toh tidak turun tangannya, karena ia anggap perasaan siau hang sudah mati, artinya orangnya pun sudah mati, tapi sekarang kemungkinan besar liuk siau hang yang benar-benar sudah mati, ujar si kuah daging sedih. Selama ia belum mati, hanya sebunjui soat yang dapat menyelamatkan jiwanya, aku tak pernah berbohong, ilmu pedarik sebunjui soat bukan cuma nomor satu, ketenangan serta kecerdasannya pun tiada tandingan di kolong langit, Hwesio, kau jujur, aku percaya padamu, tapi aku tidak tahu dengan care apa membujuknya agar ia mau pergi menolong liuk siau hang aku sendiri tak tahu, mana mungkin kau tidak tahu desak si kuah daging. Karena aku kehabisan akal, biarpun kau bisa menyuruh orang mati bicara lagi, terhadapnya benar-benar tak ada care lain, dengan sorot metu jujur terselip kelicikan dan kemisteriusan, ditatapnya si kuah daging beberapa saat. Lalu ujarnya, aku punya satu perkataan untukmu dan kau mesti mengingatnya baik-baik, apa yang diucapkan Hwesio tentu saja merupakan kata yang jujur, biasanya perkataan jujur banyak gunanya, tak heran si kuah daging mendengarkan perkataannya dengan seksama. Siapa sangka Hwesio hanya mengucapkan delapan patah kata, cukup membuat orang mati lantaran dongkol. Kalau tak ada care, berarti pasti ada care. Hwesio memang suka bicara terselubung, dialah Hwesio yang tahu aturan. Namun dalam pendengaran si kuah daging, ucapan itu tak beda dengan serentetan kentut, kentut yang paling bau, waktu itu sebunjui soat sedang duduk di sebuah batu karang di puncak bukit sambil memandang kejauhan. Menjelang senja, awan tipis melayang di atas permukaan dan menyelimuti seluruh pemandangan, tak ada yang bisa dilihat, apapun tak terlihat. Bagi pandangan seseorang yang kehidupannya belum dimulai atau sudah puas dengan kehidupannya, pemandangan semacam ini Ia nanyalah selapis kehampaan, mungkin juga sebuah lukisan belaka yang dapat membuat gembira, memperoleh sedikit kenikmatan dalam ketenangan. Namun bagi pandangan sebunjui soat, lapisan kehampaan itu justru wadah kehidupan itu sendiri. Dari balik kehampaan, ia dapat melihat banyak hal yang tak dapat dilihat di tempat lain, pada saat dan keadaan seperti ini, ia bisa melihat bagian mana dari dirinya yang paling sempurna. Dalam sepuluh tahun terakhir, sebunjui soat nyaris tak punya kesempatan melihat diri sendiri, karena hati serta matanya sudah tertutup oleh lapisan darah, juga selapis salju. Salju yang sangat dingin dan membeku. Manusia seperti apakah sebunjui soat? Orang tahu siapa sebunjui soat, tapi berapa banyak di antara mereka yang mengetahui asal-usul, pikiran, perasaan serta masa lalunya? Jangankan orang lain, ia sendiri pun tidak tahu. Bukannya tak tahu, tapi sudah melupakannya. Mampukah ia melupakannya? Dalam kehidupan, hal apalagi yang lebih sulit daripada melupakan semua urusan. Ia harus membayar mahal untuk melupakan segalanya. Tiba-tiba sebunjui soat teringat Liu Xiaohong, tidak seharusnya dalam keadaan dan saat seperti ini teringat padanya. Kesedihan paling besar manusia adalah seringkali teringat orang yang tidak seharusnya diingat dan masalah yang tidak seharusnya dibayangkan. Sudah hampir 20 tahun lamanya sebunjui soat kenal Liu Xiaohong. 20 tahun adalah waktu yang sangat panjang, ada orang yang begitu dilahirkan langsung mati, ada yang baru hidup beberapa hari sudah mati. Bagi mereka, 20 tahun boleh dibilang waktu yang luar biasa. Bagi seorang istri yang belum lama dinikahi, bila suaminya mati setelah 3 tahun menempuh perkawinan yang bahagia, maka 20 tahun akan amat menyiksa dan tak bahagia. Bagi seorang tua rentah, walaupun ia tahu mustahil hidup 20 tahun lagi, namun kenangan 20 tahun berselang tetap akan menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Karena dalam kehidupan, tentu terdapat 20 tahun kehidupan yang penting, tiap hari selama 20 tahun itu bisa terjadi suatu peristiwa yang dapat mengubah jalan hidupnya. Itulah sebabnya tiba-tiba sebunjui soat teringat Liu Xiaohong. Sudah 20 tahun ia berkenalan dengan Xiaohong, tapi pengetahuannya tentang orang itu tetap amat sedikit. Ia belum pernah tahu Liu Xiaohong dilahirkan dari keluarga macam apa, ia pun tak tahu orang yang bernama Xiaohong ini tumbuh dewasa dalam lingkungan bagaimana. Mungkin disebabkan ia memang tak pernah mencari tahu. Keadaan seperti ini memang sering terjadi antar teman, biarpun sering berkumpul dan bergaul, namun tak pernah terlintas dalam benak mereka untuk menggali lebih jauh masa lalu sahabatnya, terlebih ingin tahu rahasia pribadinya. Pergaulan dalam dunia perselatan didasari rasa saling percaya serta setia kawan, selama kau menghadapi aku dengan sikap seorang jantan, biarpun kau cuma seorang telur busuk, hal itu bukan masalah. Sayang di dunia ini tidak banyak lelaki yang benar-benar jantan, tak banyak lagi yang berjiwa ksataya. Kalau ada orang mengatakan Liok Xiaohong bukan lelaki jantan, bukan seorang ksataya, lebih baik orang itu segera bersembunyi di kudil tengah gunung dan minta perlindungan Buddha agar ia tidak ditemukan. Para sahabat Xiaohong minta perlindungan Buddha agar tidak ditemukan Sebun Jui Soat. Sebun Jui Soat sanggup melakukan perjalanan jauh, tidak mandi tidak tidur, puasa lima hari lima malam dan melakukan pembunuhan demi seorang yang sama sekali tak dikenalnya, bahkan demi seseorang yang belum pernah dijumpainya. Ia melakukan karena rela dan senang. Dan ia tidak pernah memikirkan berhasil atau gagal, menang atau kalah, mati atau hidup dalam tugasnya itu. Bagaimana kalau ia tak mau? Kalau begitu, menyerah saja, karena biarpun kau ajak semua temannya, berlutut tujuh hari tujuh malam di depan pintu rumahnya, ia akan menganggap dirimu seperti angin, seakan tak ada bayangan manusia di situ. Termasuk demi Liok Xiaohong sekalipun. Bila ia tak mau, sekalipun ada orang menusuk mampus Liok Xiaohong di depan matanya, ia pun seakan tidak melihat. Yang terlihat oleh Sebun Jui Soat hanya pedangnya. Matahari senja tiba-tiba muncul dari balik kabut putih yang menyelimuti permukaan tanah, sinar yang terpancar tampak berwarna merah. Di saat matahari senja memancarkan sinarnya yang paling merah, itulah pertanda Seng Surya akan tenggelam. Bagaimana dengan manusia? Apakah manusia pun akan menunjukkan gejala seperti ini? Sebun Jui Soat tak pernah berpikir ke situ, tak ada manusia yang bisa lolos dari kesedihan, kenapa harus dipikirkan? Kalau sudah dipikir, lantas apa yang dapat diperbuat? Ia hanya tahu, sekarang tentu sudah ada orang hendak menantangnya berdual. Meski pikiran itu hanya merupakan firasatnya. Sudah 20 tahun ia malang melintang di sungai Telaga, tak terhitung berapa kali keluar masuk antara mati dan hidup, kini ia masih sedar bugar, tentunya sama seperti para pembunuh lain yang termasur di kolong langit, memiliki firasat, memiliki daya cium lebih hewan buas. Kali ini dengan menempuh perjalanan ribuan li, tanpa tidur tanpa mandi, bahkan berpuasa, mendatangi puncak bukit ini kedatangannya karena ia punya janji. Janji pada saat ini, bertemu di tempat ini. Ia tidak tahu siapa yang telah membuat janji dengannya, tapi orang itu berani mengundangnya, tentu orang yang berbobot, penuh percaya diri, percaya pada kekuatan serta ilmu pedangnya. Tidak semua orang dapat berbuat demikian, tak semua orang punya keberanian untuk berbuat begitu. Siapakah dia? Mengapa ia mengundang sebunjui saat yang tak pernah kalah, tak pernah meninggalkan mangsanya dalam keadaan hidup untuk bertemu di sini? Di saat matahari senja mulai tendalam di balik bukit, cahayanya merah bagai pipi seorang gadis pemalu, tapi kini lebih mirip daa segar yang menetes dari tubuh seorang musuh besar. Seseorang perlahan iahan berjalan menaiki puncak bukit itu. Jika ia meluncur datang dengan menggunakan ginkang atau melompati tebing dengan gerakan tubuh yang lincah dan gesit, orang ini belum terhitung lawan yang patut diperhatikan. Orang itu berjalan sangat lambat, seperti seorang suami yang sedang menuntun bininya balik ke dalam kamar di tengah malam buta, begitu ringan, lambat dan hati-hati, seakan takut bersuara, berjalan dengan melepas sepatu agar tidak bersuara. Tapi orang yang berjalan naik ke puncak bukit justru mengenakan sepatu laras panjang yang amat berat, rasanya tidak ada yang lebih berat dari sepatu itu. Sepatunya itu terbuat dari besi. Seandainya di situ hadir seorang pandai besi berpengalaman dan menyuruhnya memperkirakan berat sepatu yang dikenakan orang itu, paling tidak berbobot lebih dari paha orang tergemuk di dunia. Bobotnya memang sulit diperkirakan, paling tidak mencapai 14 kati. Jika bobot sebuah kaki adalah 10 kati, berarti sepasang kaki 20 kati, dengan mengenakan sepatu besi berbobot 20 kati, tentu akan menimbulkan suara gemuruh, apalagi rennelusuri jalanan gunung yang berliku-liku, naik turun dan curam, terlebih lagi orang ini termasuk syuta gemuk. Sisu pergemuk dengan sepasang sepatu besinya itu dapat berjalan santai menelusuri jalan perbukitan yang curam, bahkan suaranya begitu ringan, nyaris tidak menimbulkan suara, seperti seorang yang sedang menyelingap ke dalam dapur untuk mencuri makanan. Perayawakan orang ini tinggi besar, kekar dan gendut, tapi bisa bergerak seonteng kupu-kupu. Kepala besar dengan telinga lebar, alis tipis, muka bersih, sekulung senyuman selalu menghias ujung bibirnya hingga mirip Buddha tertawa, tapi begitu tahu orang ini, orang lebih suka melihat setan jelek ketimbang bertemu dengannya. Semunjui soat tidak berpaling, baginya tak seorang pun di dunia ini yang berharga untuk ditengok. Orang itu tak berniat mengusiknya, juga tidak menendangnya memakai sepatu besinya, pelan-pelan dari bungkusan kain di punggungnya ia keluarkan sepotong daging sapi, dua ekor ayam goreng, delapan belas potong daging panggang casiu, seekor babi panggang utuh, empat puluh biji bakpao, tujuh puluh potong kue lapis, ditatanya dengan rapi di atas selembar kain bersih, kemudian ia duduk di sisinya dengan tenang. Duduk di situ, tidak menggerakkan tangan, tidak pula menggerakkan mulut, duduk persis berhadapan dengan tumpukan makanan yang lezat, ia hanya menonton tanpa mencicipi. Semunjui soat tidak bergerak, apalagi meliriknya, tiba-tiba katanya, Hi, si kurus, aku tahu bukan kau, maka kau tak berakal mati, tapi tidak seharusnya kau kemari, orang bersepatu besi itu tiba-tiba gemetar keras, persis seekor babi yang sedang direndam dalam kuali berminyak. Ia bukan si kurus, ia sangat gemuk, kalau sebut Jui soat sedang memperingatkan si kurus, kenapa si gemuk yang ketakutan? Si gemuk takut kurus, karena sejak kecil ia kurus, maka ia mengenakan sepatu besi yang besar, karena itu setiap hari ia melalap berbagai hidangan yang bisa membuatnya gemuk. Jika seorang bersantap dengan kera begini, bagaimana mungkin tidak menjadi gemuk? Demi menambah bobot badannya, sejak kecil ia mulai membiasakan diri berjalan memakai sepatu besi, kalau manusia semacam ini tidak memiliki ginkang yang tinggi, siapa yang mau percaya? Sekarang ia sudah gemuk, sedemikian gendutnya hingga tak mungkin lebih gemuk lagi. Biarpun ia membawa berbagai hidangan kegemarannya, ia hanya bisa menonton, tak bisa mencicipinya. Si kurus ceking ini tak lain adalah to aku, si genderang besar, pembunuh bayaran paling tersohor yang telah menggetarkan sungai telaga sejak 3 tahun berselang. Perutnya memang gemuk bagai genderang, napasnya juga keras seperti genderang, bahkan bentuk tubuhnya tak jauh beda dengan sebuah genderang. Orang itu sangat bersahaja, tak ada yang aneh, tak ada yang mencolok dan menarik perhatian, siapa yang menaruh waspadat terhadap manusia macam ini. Tidak heran dalam 19 bulan terakhir, jagoan tangguh yang tewas di tangannya melebih orang yang tewas di ujung pedang sebun Jui Soa tapi sebun Jui Soa tahu, kedatangan orang ini bukanlah untuk memenuhi janji. Si kurus yang sangat gemuk ini, biar sudah menelan obat pemabuk milikmu, kau pun tak akan berani mengusik sebun Jui Soa. Lalu siapa yang berani mengganggu sebun Jui Soa? Tiba-tiba dari bawah tebing kembali berkumandang suara derap langkah manusia, suara langkah yang amat berat, seakan ada orang gemuk dengan berat. 800 kati sedang berjalan dengan memakai sepatu besi. Belum orang itu tiba di atas puncak bukit, sebun Jui Soa sudah tahu orang ini tidak gemuk, tidak berat, bahkan memakai sepasang sepatu sulam yang halus, tipis dan lembut. Begitu mendengar suara langkah orang itu, perasaan tegang yang semula mencekam wajah manusia bersepatu besi itu lambat laun kendor kembali, sebaliknya sorot metu sebun Jui Soa justru berubah merah bagai darah, dingin bagai salju. Seorang perempuan muncul di puncak bukit, perawakannya tinggi kurus dengan wajah tirus, alis matanya lentik, dibalik kegarangan terselip sifat genit. Biarpun tidak cantik, tapi penuh daya tarik. Dia hanya mengenakan mantel bulu rase yang pendek sekali, sedemikian pendeknya sampai kelihatan sepasang kakinya yang ramping dan jenjang, mengenakan sepatu kain bersulam bunga. Perempuan itu begitu ramping, tinggi semampai, mengapa waktu berjalan justru menimbulkan suara langkah yang lebih nyaring ketimbang langkah si genderang besar? Jawabannya hanya satu. Ia memang sengaja berbuat begini, sengaja menarik perhatian, untuk memamerkan kepandayan silatnya. Guakangnya sangat istimewa, kepandayan yang sudah lama punah dari dunia persilatan, di saat diperlukan, ia mampu merubah tubuhnya menjadi lebih berat beberapa ratus kati. Belum pernah ada perempuan berlatih guakang, terlebih belum ada perempuan yang berhasil mempelajarinya. Itulah sebabnya ia selalu bangga atas kemampuannya ini. Ia menyebut diri si sepatu bersulam bunga. Tentu saja itu bukan nama asli, tapi mereka yang kenal perempuan ini, siapapun tidak tahu ia masih memiliki nama lain. Ketika si sepatu bersulam bunga naik ke atas bukit, sama halnya si genderang besar, ia pun membawa sejumlah barang yang sangat aneh. Tentu saja barang yang dibawanya bukan makanan. Yang ia bawa adalah sebuah sending, almari sisir, seperangkat alat judi yang disimpan dalam sebuah kotak gading, diantaranya termasuk juga sepasang gundu, seperangkat kartu pelkiun serta empat pasang kartu. Di belakang perempuan itu mengintil seorang bocah lelaki bertampang ganteng, ia memikul seperangkat kain selimut dan sebuah permadani. Seorang perempuan yang benar-benar sangat aneh. Sebun Jui Soat masih memandang kejauhan, tak berpaling. Paras muka si genderang besar mulai berubah, sepasang matanya melotot. Mereka tahu asal lusuh serta latar belakang perempuan ini. Ia termasuk salah satu pembunuh besar yang muncul beberapa tahun belakangan ini, kemampuannya melebihi si genderang besar, ia menguasai kepandayan istimewa yang tak dapat dilakukan orang lain. Konon uang yang berhasil ia kumpulkan jauh lebih banyak ketimbang gabungan uang yang dikumpulkan keempat perkannya. Begitu bersuha si genderang besar, si sepatu bersulam bunga tertawa, ketika tertawa ia nampak genit dan merangsang. Genderang besar, orang bilang bilang bila hati lega badan pun gemuk, kelihatannya kau selalu hidup lega dan gembira sehingga badanmu makin lama semakin bertambah mekar, apa gunanya badan bertambah mekar, berapa sih harga sekilo daging? Kalau bisa membuat kaya, itu baru kepandayan. Betul juga perkataanmu, makin hari kau makin bertambah kaya, bahkan beberapa bang di wilayah Sanse pinjam uang darimu memang benar apa yang kau dengar. Biarpun duit makin banyak tapi masalah makin menumpuk, aku memang sejak lahir sudah berbakat mencari duit. Dengan bersungguh-sungguh, tanyanya lagi, pernahkah kau mendengar uang yang berhasil kukumpulkan jauh lebih banyak ketimbang uang kalian ya? Betul, padahal kau tahu, tarifku membunuh orang sama seperti tarif yang kalian tawarkan. Aku tahu, kenapa bisa begitu tanpa menunggu jawaban. Ia meneruskan, sebab aku pandai mencari duit. Pekerjaan apapun ku kerjakan, tidak seperti kalian. Hanya mau mengerjakan pekerjaan kuno nomor dua saja, padahal pekerjaan kuno nomor satu pun tetap kulakukan. Aku tahu pekerjaan kuno nomor dua adalah membunuh orang, tapi apa pekerjaan kuno nomor satu tentu saja menjual badan sahut si sepatu dengan wajah tak berubah. Usaha dagang paling kuno sepanjang sejarah adalah menjual badan, si genderang tersenyum mirip senyuman orang yang mau muntah. Tapi si sepatu seperti belum merasakan hal itu. Apa yang diinginkan orang lain, aku berusaha memenuhi, minta aku membunuh orang, boleh saja, asal membayar 10 laksat tahil, akan ku cabut nyawa orang itu dan tak berakal meleset. Minta aku berjudi, boleh saja, aku punya seketing lencana, siapapun yang mau bertaruh denganku pasti akan kulayani. Peduli uangnya baru digali dari kuburan nenek moyangnya atau bukan, aku tetap akan menangkan habis-habisan. Bagus, puji si genderang sambil bertepuk tangan. Orang lain ingin aku menyanyi, asal mau membayar 5.000 tahil per lagu, aku akan menyanyi untuknya, 5.000 tahil per lagu. Apa tidak terlalu mahal? Tidak, malah terlalu murah. Siapa yang sudi membayar 5.000 tahil perak hanya untuk mendengar sebuah lagu mu banyak? Memangnya mereka sudah gelap? Tidak, apakah suaramu lebih merdu daripada orang lain? Tidak, bedanya hanya status si penyanyi. Coba bayangkan, betapa bangga dan bergensinya para orang kaya mendadak itu bila dapat mengundang salah satu pembunuh bayaran paling tersohor membawakan sebuah lagu dalam pestanya. Betul juga perkataanmu, jika mereka mau membayar, lantas kau bernyanyi tentu, jadi lu merah bukan uang yang berhasil kukumpulkan jauh lebih banyak ketimbang kalian? Apalagi aku pun bersedia tidur dengan orang, tak herankah selalu membawa permadani dan selimut? Betul, kalau permadani dan selimut selalu tersedia, aku jadi lebih leluasa. Kalau kau ingin tidur denganku, boleh saja bayar 10 laksat tahil. Begitu uangku terima, aku segera buka celana. Masa harga menidurimu sama mahalnya dengan membunuh orang tentu. Si genderang besar mengamati perempuan itu dari atas hingga ke bawah berulang kali, kemudian menggeleng kepala sambil bergumam. Tidak aku sangka, sungguh tidak aku sangka, aku paham maksudmu, sepatu berselam mengangguk sambil tertawa, ia sama sekali tak marah, kau anggap wajahku jelek, badanku kurang montok dan menurutmu tak berharga 10 laksat tahil. Cuma, belum perempuan itu selesai bicara, si genderang segera menyela, cuma lantaran kau adalah si sepatu berselam bunga yang termaskur, biar mukamu jelek, badan kerempeng, payudara lembek, umur sudah tua, tapi masih banyak orang yang mau tertipu dan mengajak kau tidur tepat sekali. Bila kau ingin mencicipi badanku, boleh saja, aku akan memberi diskon separoh harga, langit lambat laun bertambah gelap, malam sudah tiba, sebonjui soat masih duduk tak bergerak, duduk di atas batu cadas sebagai sebuah patung. Siapa sih orang itu bisik si sepatu berselam bunga tiba-tiba? Masa kau tidak tahu sejak tadi hanya kau yang ku perhatikan, dan sekarang seorang yang bukan patung batu juga bukan patung kayu, tapi duduk tanpa gerak sejak tadi, biarpun tidak menarik terpaksa harus kau perhatikan juga, apalagi setiap kali aku memandang ke situ, tanpa terasa badanku bergidik, kalau begitu, aku ingin bertanya, tanyakan saja, apa maksud kedatanganmu? Apa ada orang menyewamu untuk membunuh orang? Mungkin begitu. Orang itu sudah membayar 10 laksat tahil, memangnya aku disuruh kemari untuk menemani-nya tidur, jadikah sudah tahu siapa korbanmu belum? Kalau begitu, cepatlah berdoa kepada Buddha untuk mohon perlindungannya, berdoa kepada Buddha ya, berdoa pada Buddha minta perlindungan. Langgananmu belum gila, jadi tak mungkin dia menjadi sasaranmu, tanpa terasa si sepatu bersulam bunga berpaling, orang itu masih duduk mematung di atas batu cadas. Dari mana kau tahu kalau bukan dia? Siapa dia? Sebuan Jui Soat sepatu bersulam bunga tertegun, benar-benar terkesima dan berdiri mematung. Sebuan Jui Soat? Belum pernah ia ketakutan sehebat ini sehabis mendengar nama itu, padahal selama hidup dia tak pernah takut kepada siapapun. Tapi kini tiba-tiba tubuhnya mempeku, menggigil kedinginan, bulu kuduknya berdiri. Di balik kegelapan malam yang mulai mencekam, baju putih sebuan Jui Soat nampak bersih bagaikan salju. Saat itulah sekonyong-konyong muncul dua buah cahaya lentera membelah kegelapan, sambil menggendong tangan di belakang, mereka munculnya dari ujung jalan dan berjalan mendekat. Mereka pun mengenakan baju serba putih. Kedua orang yang membawa lentera itu adalah perempuan cantik dengan dandanan keraton, rambutnya disanggul tinggi tinggangnya ramping, kakinya jenjang dan mulus, penampilannya anggung, sekalipun bukan dayang keraton, paling tidak mereka adalah perempuan cantik berkarya yang dididik ban hujin. Kedua orang gadis itu tidak hanya cantik dan indah dalam penampilan, mereka pun memiliki gerak tubuh yang ringan dan lincah, jelas kepandainya cukup hebat, kalau tidak, mana mungkin mereka dapat menelusuri jalan perbukitan di tengah malam buta dengan ringannya di belakang mereka menyusul seorang berbaju putih, seorang pemuda berwajah putih dengan pakaian putih bagai salju, putih wajahnya tak beda dengan putihnya baju. Sebuah ikat pinggang melilit di pinggangnya dengan sebilah pedang tergantung di sana, baik pedang maupun ikat pinggang, semuanya tak ternilai. Menurutmu bagaimana dengan orang iri kembali si sepatu bertanya kepada si generang? Orang ini ganteng sekali, benar-benar menarik, bukan cuma tampangnya, lagaknya pun hebat, penuh semangat, dia pun berduit benar, diakah yang telah membayarmu tepat sekali, kebetulan sekali, aku pun disewa olehnya, maka sejak tadi aku sudah berdoa minta perlindungan Buddha, kata si genderang sambil tertawa getir. Tiba-tiba pemuda berbaju putih itu tersenyum, katanya, aku tidak minta kalian datang membunuh sebunjui soat. Hanya orang gila yang akan berbuat begitu tampaknya si sepatu merasa tidak puas, tanyanya cepat, kau anggap sebunjui soat takkan mempedulikan kita bukan begitu maksudku, bila sekarang aku minta kalian membunuh sebunjui soat. Kalian pasti akan membunuhku terlebih dulu, sambil tersenyum ia pun melanjutkan, membunuhku tentu jauh lebih mudah ketimbang membunuhnya, benar, sebunjui soat yang sejak tadi bungkam tiba-tiba bicara, membunuh kau gampang, membunuh aku susah lalu dengan suara yang lebih dingin dari es, katanya pula, sayang. Mereka pun tak sanggup mermunuhmu kenapa sebab begitu mereka bergerak, kedua orang itu akan tewas lebih dulu di ujung pedangku, pedangmu benar, pedangku kenapa aku tidak melihat pedangmu sebunjui soat tidak menjawab, ia memang tak perlu menjawab, untuk apa ia memperlihatkan pedangnya? Kau tak ingin mereka membunuhku, lalu untuk apa mereka kemari? tanyanya dingin. Karena aku ingin kau tahu bahwa aku adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat, bukan cuma bisa mengundangmu kemari, bahkan dapat pula memerintahkan kedua orang pembunuh kenamaan itu membukakan jalan bagiku dan menanti kedatanganku di sini, jelas pemuda berbaju putih itu, paling tidak aku ingin kau paham bahwa aku bukan manusia sederhana, oh, jadi kau menghamburkan uang hanya untuk mengundang mereka, ingin menunjukkan kepadaku status sosialmu benar, kalau kau memang berkedudukan tinggi, apapula maumu datang kemari? Kenapa mengundangku untuk bertemu di sini menurut kau? Menurut pendapatku, kedatanganmu hanya untuk mengantar kematian, pemuda berbaju putih itu tertawa keras. Jika aku yang masih muda, banyak duit, gagah, ganteng, punya kedudukan, bahkan punya kekayaan berlimpah ingin mati, mungkin orang lain di dunia ini sudah mampus semua, memang ucapan ini benar dan sangat tepat. Katanya pula, maksud kedatangan ku tak lain hanya ingin meminjam pedangmu, sebuah juis saat tidak menjawab, ia bungkam. Yang bisa ia lakukan memang hanya tutup mulut karena tak tahu harus bicara apa. Sejenak kemudian baru ia berkata, pedangku hanya untuk membunuh manusia, ia memang hanya mampu mengucapkan beberapa patah kata, sebab sudah lama tidak bicara. Bagus, pemuda berbaju putih itu bertepuk tangan memuji, pegang ksatria kalau bukan dipakai untuk membunuh orang, memangnya mau dipakai membunuh babi atau anjing? Aku ingin meminjam pedangmu karena ingin memintamu pergi membunuh orang, membunuh siapa? Membunuh orang yang ingin mencelakai jiwa Liok Xiaohong, Liok Xiaohong. Sudah lama ia tak bersuah dengan Liok Xiaohong, sejak dua-dua jago pedang di istana terlarang, entah sudah berapa tahun mereka tak berjumpa. Sorot metu sebun juis saat mencorong terang, namun dingin dan membeku, menata pemuda berbaju putih itu. Bila kau ingin membunuh orang yang berencana mencelakai Liok Xiaohong, tidak seharusnya kau datang mencariku, kenapa karena yang menjadi sasaran adalah Liok Xiaohong, bukan aku, apa sangkut pautnya dengan aku? Jawab sebun juis saat ketus. Bila kau ingin membunuhnya, carilah orang lain, siapa Liok Xiaohong? Bila kau ingin membunuh musuh besarnya, tentu saja harus mencari dia lebih dulu, ucapan yang masuk akal dan sejujurnya. Tapi intinya adalah urusan yang dapat ditangani Liok Xiaohong, kenapa aku mesti ikut campur kalau dia sendiri pun tak sanggup menangani biarkan saja dia mati kalau aku nekat memaksamu melakukan pekerjaan ini, apakah kau akan membunuhku lebih dulu benar, dan aku harus segera mati benar? Jawaban sebun juis saat memang selalu singkat, langsung dan tegas, persis seperti gerakannya ketika membunuh orang. Pemuda berbaju putih itu tertawa. Apabila sebun juis saat memutuskan untuk membunuh, berarti orang itu pasti mati. Kini sebun juis saat memutuskan akan membunuhnya, tapi ia masih sanggup tertawa, bahkan riang sekali suara tawanya. Kejadian yang mencengangkan, bahkan si genderang besar serta si sepatu bersulam bunga pun ikut terkesima. Sebun juis saat, aku tahu kau memang hebat, kemampuanmu membunuh orang ibarat orang lain memotong wortel, bila ingin membunuhku, gampang sekali, kata pemuda baju putih. Suara tawa pemuda berbaju putih bukan saja sangat riang, bahkan membuat orang lain merasa gembira. Tadi kau mengatakan ilmu silatku sangat cetek, sedang si genderang besar dan si sepatu bersulam bunga walau terhitung pembunuh bayaran kelas satu, namun berhadapan dengan sebun juis saat. Mungkin mau bergerak pun mereka tak berani, si genderang maupun si sepatu tak bisa menyangkal, juga tak berani menyangkal. Maka pemuda berbaju putih melanjutkan, ketika mendengar kau akan membunuhku, semestinya aku merasa ketakutan setengah mati, tapi nyatanya aku tidak takut kepadamu, lalu tanyanya pada sebun juis saat. Kau tahu kenapa sebun juis saat memandangnya sorot matanya tidak sedingin tadi, seakan tidak melihat apapun, seolah sedang melihat sebuah kekosongan. Aku tidak takut kepadamu karena aku tahu kau tak akan membunuhku, dan tak bisa membunuhku, kembali pemuda ilmu melanjutkan. Ternyata sebun juis saat memang tidak mencabut pedangnya. Sebun juis saat membunuh orang dalam sekejap mata, dalam sekedipan mati dapat membunuh berpuluh orang, tapi terhadap seorang rakyat kecil yang lemah tak berdaya, atas dasar apa aku katanya sebun juis saat tak berani membunuhku kembali. Pemuda berbaju putih itu memperlihatkan sinar mati aneh. Lanjutnya, tentu saja aku berani bicara karena punya alasan, paling tidak ada beberapa alasan. Tak seorang pun dapat menduga apa alasannya, karena setiap kali sebun juis saat ingin membunuh orang, tak ada alasan apapun di dunia ini yang sanggup menghalangi niatnya. Tapi pemuda berbaju putih itu begitu yakin, benarkah alasan itu sangat mancur? Apa alasannya? Alasan yang dikemukakan pemuda berbaju putih itu tentu saja sangat kuat, bahkan alasan yang tidak terduga siapapun. Masih banyak persoalan yang hendak diucapkan, siapa sangka sebun juis saat telah menukas, padahal kau tak punya alasan apapun, sedang aku pun tak akan melukai seujung rambutmu, sungguh tentu saja sungguh, setiap perkataan yang diucapkan sebun juis saat memang tak perlu diragukan siapapun. Jika sebun juis saat ingin membunuh orang, ia tidak butuh alasan, begitu juga jika sebun juis saat tak ingin membunuh orang, itu memang benar dan aku percaya, pemuda berbaju putih itu mengangguk. Bila sebun juis saat ingin membunuhmu, biar kau adalah seorang perempuan lemah, biar kau adalah kekasih liuk siau hang atau si kuah daging, sekarang kau sudah tewas di ujung pedangku, kenapa sampai sekarang aku belum mati karena alasan yang sangat bagus, aku percaya tak ada alasan lain yang lebih bagus daripada alasan itu, oh iya ahm apa alasannya. Kenapa? Sebab biarpun kau bukan lelaki, biarpun kau adalah si kuah daging yang paling disukai liuk siau hang, sayang, aku bukan sebun juis saat, sedikit pun tak mirip sebun juis saat, si genderang besar, si sepatu bersulam bunga, si kuah daging berdiri bodoh. Ia cukup tahu sebun juis saat, tampang, gaya dan gerak gerik orang itu semuanya adalah sebun juis saat. Ia menyendiri, kesepian dan dingin. Sudah jelas ia adalah sebun juis saat, si dewa pedang yang tiada duanya di kolom langit, mengapa bicara seperti itu? Bila sebun juis saat menghendaki kematian seseorang, mengapa orang itu bisa hidup hingga ini? Sekarang aku tahu, kau memang bukan sebun juis saat. Ujar si kuah daging sambil menatap tajam orang itu, kalau kau bukan dia, siapa kau ia percaya orang ini adalah sebun juis saat? Karena ia sudah mulai merasakan keangkuhan, keseriusan serta dinginnya sebun juis saat. Ia pun dapat merasakan hawa pedangnya yang tajam, dasyat dan tiada duanya itu. Selain sebun juis saat, siapa lagi yang dapat memberikan perasaan semacam ini kepada orang lain? Wajah sebun juis saat macam orang mati, selain pucat, ia tak memiliki mimik lain, kata si kuah daging, orang sudah ketakutan setengah mati dan kakinya lemas ketika melihat manusia berbaju putih dari kejauhan, apalagi orang itu membawa sebilah pedang sempit dan panjang, siapa lagi yang berani memandang wajahnya, katanya pula setelah menghela nafas, bukan pekerjaan yang sulit untuk berperan sebagai sebun juis saat. Kata-katanya memang masuk akal, maka si kuah daging berkata lebih lanjut, kenyataan, berperan sebagai sebun juis saat adalah perbuatan yang amat sulit, kenapa? Karena hawa pedangnya, siapapun yang bertemu dengannya, segera akan merasakan hawa pedang yang sangat menghidikan. Bahkan perasaan orang itu segera akan tergetar. Tidak banyak orang di dunia ini yang sanggup menyamar sebagai sebun juis saat. Menurut pendapatku, rasanya cuma ada tiga orang, tiga orang yang mana giokloset dari sahang, liok siau hang serta sukong tising, si kuah daging menjelaskan, giokloset dari barat adalah mokau kau cuilayah barat, sukong tising adalah si pencuri sakti, sementara liok siau hang adalah liok siau hang si pendekar empat alis, semenjak peristiwa rumah judi pancing perak, rasanya giokloset sudah tak mungkin muncul lagi, kata pemuda berbaju putih itu. Rasanya memang begitu, oleh sebab itu pasti bukan dia, memang bukan, juga tak mungkin liok siau hang si telur busuk itu, aku rasa tidak mirip pasti dia adalah sukong tising, kemungkinan besar memang dia, pemuda berbaju putih itu menghela nafas panjang, katanya. Pandanganmu memang bagus, sayangkah salah dalam satu hal, hal apa sukong tising bukan pencuri biasa, ia pencuri sakti, raja segala pencuri, sampai liok siau hang pun dibuat pusing tujuh keliling. Selain dia, tidak ada orang kedua yang sanggup menyuruh liok siau hang merangkak di dalam lumpur mencari ekor cacing, tiba-tiba sukong tising tertawa terbahak-bahak, hawa membunuh yang dingin, begitu menggidikan seketika hilang tak berbekas. Kini si kuah daging baru percaya dengan perkataan liok siau hang, si raja di antara raja pencuri memang seorang berbakat, mau menyamar jadi siapapun dapat diperankan dengan pas. Bersambung ke selamat menikmati. Selamat menikmati.